Intro Terima kasih telah terbang bersama kami Intro Oke, halo untuk seluruh Flyseamer Indonesia Kembali lagi di video demo of Nusantara Crew Di episode kelima kali ini kita akan membahas mengenai pushback Untuk yang mau menonton 4 episode sebelumnya silahkan cek di channel youtube saya Disana ada membahas teaser, standard comment, procedure dan checklist Dan yang terakhir kemarin membahas mengenai crew ability Di episode kali ini kita akan membahas soal pushback Bagaimana Nusantara Crew merubah bahasa dari pushback yang ada di Ground Service X Oke, kita langsung ke demonya aja Hari ini bertugas Mbak-Mbak Halo, copy to ground, this is the first officer We are ready for pushback and start Halo, oke, oke, kita pasang equipment, stand by Co-pilot before start procedure Roger, before start procedure X off, stand by for any collection legs and precision legs, kip Oke Doom like some Doom like some Agak gelap kan Oke, cat, melepas pin terpasan semua pin terutup among ground equipment clear Oke, parking break, set Permisi cat, gear sudah kita lakukan Oke, kita akan melakukan checklist untuk before start Namun kita lihat disini Ada satu pintu yang belum tertutup Ini sengaja kita biarkan Kita akan lihat apakah akan dinotis oleh si co-pilot nanti Before start checklist Before start checklist Post windows is locked Checking all doors Bentar, kayaknya ada pintu yang belum tertutup nih Stand by Oke, kita tutup All doors is closed Parking break set Ground equipment removed Engine area clear Before start checklist is complete Cap, you're ready for pushback and start Jadi seperti itu ya Start engine nomor berapa dulu, Cap? Nomor 2 dulu, baru 1 Roger, start engine 2, then 1 Jadi ketika ada prosedur yang tertinggal Seperti tadi pintunya masih terbuka Juga dia akan mengulangi terus checklistnya Sampai kita mengkoreksi juga sendiri Untuk bagian pintunya Tadi dia tanya juga Untuk startnya mau yang mana dulu Saya bilang 2 dulu baru 1 Jadi ignitionnya dikasih ke 2 dulu Sekarang kita akan mulai untuk pushback Ketika pushback nanti Dia akan menyalakan anti-collision lagsnya Dan posisinya akan dia kasih ke off Gron, kita udah siap untuk start and push Siap, cap clear for push and start Parking break, silakan dilepas Parking break release Oke, kita mulai pushback start engine in sequence Roger, start engine in sequence Oke, any collision like this on, posisinya 2 off Seperti itu ya Kita akan suruh dia Untuk start engine Start nomor 2 Start engine 2 N2 nya sampai di 20an Dia akan sendiri menyetting engine start levernya Engine start lever, I know Itu dia Jadi kita hanya tinggal memonitoring saja Start engine 1 Starting number 1 Bisa dilihat tadi Ketika sudah cut off Dia akan memberi tangankan ke lagi kepada kita Dan kita bisa menggunakan kedua Bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris Untuk memberikan perintah Engine start lever, I know Oke, pushback sudah selesai Anda set parking break ya Parking break, I set Roger, kita standby for good engine start Kita tunggu engine start Cut off Starter cut off Call, start off sudah complete Silahkan dilepas Roger, good engine start Clear to disconnect Permisi cap Gear sudah kita unlock ya Oke, cap towing torque disconnected Bypass pin sudah dilepas Sisi kiri clear Sisi kanan sudah clear Kita selesai Cap Safe light Roger holding Posisi menunggu visual Makasih ya Kita out Itu dia fitur pushback dari Nusantara Crew Oke, itu dia tadi demo pushback dari Nusantara Crew Dimana kita merubah suara dari pushbacknya Ground Service X Untuk menjadi test of Nusantara Di episode terakhir nanti kita akan membahas mengenai Announcement in flight dan automation Semua event yang terjadi pada saat terbang So, jadi untuk teman-teman yang ingin mendownload Nusantara Crew versi light Sudah bisa didapatkan di flightsim.to Dimana nanti apabila ingin memiliki yang versi fullnya Nanti diarahkan melalui dokumen yang terdapat di dalam Nusantara Crew lightnya sendiri Oke, kalau begitu sampai ketemu di episode terakhir nanti Cia yo Sampai jumpa di video selanjutnya